Halo semua kembali lagi disini dengan saya Yoshi Warsa di channel saya Food & Body Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sekitar atau sekilas steroids Oke guys, so stay tuned Oke guys, sebelum itu saya ingin mengenalkan kepada kalian semua Mungkin kalian sudah banyak yang tahu tentang substance yang satu ini yaitu steroids Yaitu ada dua jenis bahkan ada tiga jenis Yang dua jenis saja deh ya, yang singkat, simple saja Ada steroids yang istrinya panjang, ada juga yang istrinya pendek Seperti propenate itu pendek, anentate itu panjang, decanote, banyak banget ya tentang substance yang satu ini Banyak dari kalian yang berpikir bahwa steroids itu sangatlah berbahaya untuk tubuh kita Bahkan banyak diantara kalian yang berpikir bahwa steroids itu adalah sesuatu hal yang wajar Dan sesuatu yang lazim digunakan atau normal yang digunakan untuk kegiatan kalian sehari-hari Oke guys, so sekarang saya ingin membahas bahwa apakah kita perlu menggunakan atau kita butuh gak steroids dalam kehidupan kita sehari-hari Pertama adalah sebaiknya ya, saya gak nganjurin, saya gak pernah menganjurkan kalian untuk mempergunakan steroids atau substance yang ini ya Karena apa, seandainya badan kalian masih bisa, masih cukup ya Seperti saya yang bilang tadi, recovery prosesnya bagus atau perkembangannya bagus Dan juga stabilitas ketahanan daya tubuh kalian bagus dan juga power ya, bagus Kalian gak harus mempergunakan steroids ya Banyak diantara kalian atau orang-orang di sana yang memiliki istilahnya keuntungan Bahwa mereka memiliki genetik yang bagus, genetika yang bagus dari keturunan mereka ya Seperti contoh, banyak orang Afrika atau orang mungkin Western yang memiliki genetik itu bagus banget Jadi mereka sudah memiliki profile ya, atau tubuh ya dengan bentuk yang bagus dari keturunan-keturunan mereka Basarnya steroids itu, di tubuh kita itu diproduksi secara natural guys Tapi dalam certain age atau umur yang pada suatu saat itu akan sedikit diproduksi dan berhenti memproduksi Sekitar 25 tahun, 24 tahun, bahkan 20 tahun guys Tergantung badan kalian masing-masing So, pertanyaannya adalah, kalian butuh gak memakai steroids? Itu tergantung dari motivasi dan mindset kalian Gitu loh, karena memakai steroids itu adalah proses yang sangat panjang guys Oke, memperlukan mindset yang kalian harus gitu loh Kalian udah berpikir secara logika dan berpikir secara matang Bahwa kalian ingin mempergunakan substance itu Karena kalian gak bisa memakai steroids itu dan berhenti secara tiba-tiba Oke Karena apa? Kalau kalian memakai steroids itu dengan jangka waktu yang panjang dan berhenti tiba-tiba Badan kalian akan kacau Kacau karena badan kalian udah gak bisa memproduksi steroids itu atau testosteron tersebut secara natural guys Oke Jadi terbiasa dengan dimasukkannya dari luar ke dalam badan Terus badan kalian stop memproduksi Jadi kalian harus melakukan massage treatment Oke Jadi itu prosesnya panjang banget Nah untuk kalian yang berpikir bahwa kalian Yang untuk kalian demen bodybuilding ya Binaraga dan fitness ya Kalian merasa berpikir badan kalian itu bisa besar Cepat ya Gedenya muscle kalian itu bisa cepat Dan juga bisa kuat Bisa power kalian itu Gila-gilaan deh ya Tanpa mempergunakan substance ini Itu gak akan mungkin guys Oke Terutama kalian Untuk kalian yang berusia di atas 22 tahun ke atas 20 tahun ke atas Itu gak akan mungkin Tapi untuk kalian yang misalnya Telah berpikir masak-masak Dan ingin mempergunakan Steroids itu tersebut Yaitu testosterone tersebut Substance itu tersebut Kalian Akan Mengerti bahwa Proses kalian Untuk gedein otot kalian itu Cepat banget Itu Crazy guys Oke Jadi Steroids itu adalah Membooster ya Mempercepat proses ya Pertumbuhan Otot Pertumbuhan badan Recovery proses kalian Akan Dipercepat Oke Protein kalian yang Kalian Konsum sehari-hari itu Lebih banyak diserap Ya Dengan Testase Produksi Testase Tersebut Di dalam badan kalian Tenaga kalian Lebih banyak Power lifting Kalian lebih Bagus ya Stamina kalian Lebih bagus Itu lain banget guys Jadi Gak bisa dipungkiri Bahwa Steroids itu Menunjang Banget Untuk kalian yang memang Ingin mempergunakan Alright guys So Mungkin kalian banyak berpikir Gimana caranya Gedein badan Cepat Otot kalian cepat Ya Ngeliat orang Gede banget Ngeliat video Ngeliat buku Ngeliat artikel Gini caranya gedein badan ya Yang nyontohin Badannya udah gede Udah berotot Udah six packs Udah Pokoknya cut banget Nah kalian Gak akan Nyampe Kesitu Karena apa Mereka Mempergunakan Substance tersebut Guys Tapi kalian gak ngerti Yang kalian ngerti Mereka udah jadi Profilnya udah ada Badan normal Manusia itu Gak akan Mengalami Perubahan yang Drastis Tanpa Menggunakan Substance tersebut Yes Yes Kalian akan Berbentuk Kalau kalian Melakukan Diet yang bagus Diet yang bagus Ya secara Lama Disiplin Ya Consistent Of course Kalian akan Memiliki Bentuk Ya Profil badan Dan kalian itu Tingkat Lemaknya akan Berkurang Of course Tentu saja Kalian akan Bisa melihat Otot-otot kalian Tapi untuk Pertumbuhan Recovery Proses itu Gak mungkin Kalian akan Mendapatkan Semasimal mungkin Tanpa Steroids Oke Sekalian Mungkin Ingin bertanya Kalian ya Oh jadi Gak bahaya Steroids Kalau kita pakai Tentu saja Semuanya itu Ada efek samping Guys Alright So That's why Kalian harus Research Ya Cari Baca Mempelajari Profile Substance itu Tersebut Seperti yang Saya bilang tadi Banyak Profile Steroid guys Banyak Profile Testosterone Ada yang Jangka panjang Jangka pendek Ada yang Gunanya untuk Mengurangi Lemak Ada yang Gunanya untuk Menambah Otot Atau Tenaga Power Itu tergantung Kalian Jadi Selama kalian Menggunakannya Badan kalian Akan Merasakan Perubahannya Oke guys Beberapa Jenis Orang Yang butuh Yang membutuhkan Treatment Steroids Oke Satu Untuk Pasien Orang yang Mengalami Penyakit Atau Kondisi Yang Membutuhkan Testosterone Treatment Yaitu Treatment Steroids Steroids All right Guys Yang kedua Yaitu Binaraga Atau kalian Yang ingin Membesarkan Otot Kalian Untuk Kepentingan Binaraga Atau Bodybuilding Proposes Yang ketiga Yang ketiga Seandainya Kalian Sudah Memiliki Usia Yang Tergolong Tidak Mudah Lagi Yaitu Mungkin Di antara 25 26 Tahun Ke atas All right Tentu saja Produksi Natural Testosterone Kalian Sudah Melemah Bahkan Sudah Tidak Bisa Lagi Memproduksi Natural Testosterone Oke guys Yang keempat Untuk Kalian Yang Mungkin Memiliki Potensi Dalam Karir Khususnya Fitness Kompetator Binaraga Kompetator Yang Mungkin Kalian Ingin Melakukan Proses Cutting Dan Bulking Dalam Waktu Jangka Waktu Yang Sangat Cepat All right Guys Menurut Saya Kalian Tidak Harus Mempergunakan Kalau Seandainya Bisa Tidak Pernah Memakai Substance Yang Satu Yaitu Steroids Oke Dizamping Kalian Ntar Merasa Ketergantungannya Banyak Tapi Sebenarnya Kalau Kalian Merasa Oke Merasa Masih Maksimal Dengan Perkembangan Tubuh Kalian Atau Stamina Kalian Atau Kehidupan Kalian Sehari Hari Kalian Tidak Butuh Mungkin Untuk Kalian Yang Sakit Dalam Kondisi Yang Memang Dianjurkan Oleh Para Dokter Kalian Harus Mempergunakan Testosterone Treatment Itu Boleh Tapi Harus Dengan Supervision Atau Sepengetahuan Dokter Di Disamping Kalian Harus Memiliki Mindset Yang Stabil Karena Banyak Dari Efek Steroids Itu Pengguna Steroids Itu Tidak Merasakan Sekaligus Dalam Suatu Saat Efek Samping Dan Itu Bisa Dirasakan Dalam Proses Yang Panjang Karena Otomatis Badan Kalian Akan Berhenti Memproduksi Testosterone Yang Natural Dari Badan Kalian Tersebut Oke Guys Seperti Biasa Love Food And Love Your Body Guys Adios